Pertama, para calon siswa dan orang tua siswa antusias untuk mendaftarkan anak-anak mereka ke sekolah pilihannya. Dengan sistem zonasi yang diterapkan kali ini, jarak antara sekolah dengan tempat tinggal calon siswa dicek melalui aplikasi yang disiapkan dinas pendidikan. Dengan menggunakan sistem zonasi, ratusan orang tua siswa dan calon siswa siswi SMP Negeri di Soryang, Kabupaten Bandung mengikuti pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2018. Sejak Senin pagi, para orang tua siswa mengikuti pendaftaran bagi anak-anak mereka dan harus mengantre untuk mengambil form pendaftaran. Seorang orang tua calon siswa, Dini, mengaku dalam PBDB 2018 tidak ada kendala sama sekali saat anaknya mendaftar ke salah satu SMP Negeri di Soryang, Kabupaten Bandung. Dengan menggunakan sistem zonasi, pihaknya optimis anaknya bisa bersekolah di sekolah tersebut. Sementara itu menurut Kepala Sekolah, dengan menggunakan sistem zonasi, para orang tua calon siswa tidak bisa mewakili untuk mendaftarkan calon siswa. Pasalnya, dalam pendaftaran pada PPDB tahun 2018, domisili siswa akan dicek pada aplikasi yang disiapkan Dinas Pendidikan untuk menghitung jarak antara sekolah dengan kediaman calon siswa. Menentukan zonasi, jadi anak orang tua langsung yang datang sebab tidak bisa diwakilkan, lalu dilihat di Google Map, maka nanti akan mendapat rekomendasi, radius mengenai lokasi tempat tinggal. Nah, berdasarkan radius zonasi itulah, maka nanti itu yang akan menentukan ranking yang akan kami terima untuk di SMP 3 Soryang ini. PPDB tahun 2018 akan ditutup pada 6 Juli dan diumumkan 9 Juli. Nezitya Prasaja, Bandung.